Halo adik-adik, ketemu lagi bersama saya Kak Faris Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal TPS Tes potensi sekolastik untuk sumber dari pengetahuan kuantitatif Bagi adik-adik yang baru pertama kali mampir ke channel edumat official Bisa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk memberitahu soal-soal yang akan Kak Faris share berikutnya Nah perhatikan soalnya Titik E dan F berturut-turut adalah titik tengah sisi AD, DC dari persegi AB, CD Seperti pada gambar Jika AB sama dengan 6, maka luas segi 4E, B, F, D adalah Nah, jadi yang diketahui perseginya sisinya 6 ya Kemudian yang ditanyakan segi 4 ini E, B, F, D Nah, berapa nih luas yang ditanyakan ini Oke, kita bahas ya Nah Panjang sisinya ABnya 6 Karena disini persegi berarti sama-sama Yang ditanyakan Luas daerah AB, F, D Kalian gimana? Oke Kalau cara panjangnya berarti kalian harus cari Luas persegi Dikurangi luas 2 Segitiga Ini ya 2 kali luas segitiga Segitiga yang pertama Segitiga yang kedua Tapi kelamaan kalau kalian pakai cara ini Nah, kalau ketemu soal seperti ini Kalau mengerjakan soal TPS Sekali lagi Gunakan cara yang paling sederhana Cara yang paling singkat Gimana caranya? Oke, Kak Faris hanya bagi Jadi, kalau ketemu soal ini Lalu saja Luas yang ditanyakan E, B, F, D Sama dengan Luas setengah Atau setengah luas persegi Ini sama dengan luas segitiga Masukkan sesnya Berarti setengah Panjang sisinya berapa? 6 6 Berarti ketemunya kita coret 3 3 kali 6 18 Jadi jawaban yang paling tepat Yaitu yang E Nah, bagaimana adik-adik? Jelas kan? Oke, coba kita buktikan pakai ini Luas perseginya berapa? 6 Kali 6 Dikurangi 2 kali luas segitiga Segitiganya berarti Kalau di sini Ketengahan berarti ini sama ya Nah, kalau ini sama berarti ini 3 Ini 3 Berarti 2 kali setengah Kali 3 Kali 6 Kita coret Nah, ketika temennya 36 Dikurangi 3 kali 6 18 Sama dengan 18 Sama Sekian Sampai jumpa di Pembahasan soal-soal berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di